Mestika Burung Hang Kemala Jilid 15. Hush, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan buruk. Ketahuilah, kalau aku membiarkan diriku disiksa sampai mati, tentu pusaka itu untuk selamanya akan hilang dan tak akan dapat dikembalikan kepada Kerajaan Teng, karena hanya aku seoranglah yang mengetahui tempat persembunyiannya. Karena itu, aku lalu mengambil keputusan untuk tetap tinggal hidup akan tetapi juga menjaga agar pusaka itu tidak terjatuh ke tangan pemberontak, apa yang paman lakukan dan diam sebelumnya aku telah menghafalkan peta itu di luar kepala, dan aku sedikit mengubah peta itu. Kalau dalam peta aslinya tempat persembunyian pusaka itu berada di guha ketiga, aku mengubahnya dengan tanda bahwa benda itu disimpan di dalam guha ketujuh. Ada sepuluh buah guha di bukit itu. Nah, karena aku tidak ingin mati dan benda itu hilang begitu saja, ketika jatuh giliranku diperiksa, aku mengaku terus terang bahwa menteri yang memang memberikan sebuah peta kepadaku. Dan aku minta imbalan kalau peta itu diminta oleh Bongo Koksu. Tentu saja Bongo Koksu memenuhi permintaanku dan memberiku 5.000 TL sebagai uang muka dan yang 5.000 TL lagi akan dia berikan setelah dia mendapatkan pusaka itu, akan tetapi, paman. Kalau di mengambil pusaka itu di guha seperti yang ditunjukkan oleh peta paman, tentu dia tidak akan menemukannya dan paman tentu akan dianggap menipu dan menerima hukuman orang tua itu tersenyum. Pamanmu tidak setolong itu, huisan tadinya memang aku akan segera melarikan diri membawa sisa uang setelah kubelikan toko ini, akan tetapi setelah hengkau muncul, aku mendapat pikiran lain merah akan menemukah benda di guha itu, dan dia akan memberiku 5.000 TL lagi akan tetapi pusaka itu tetap akan menjadi milik kita, eh haha. Bagaimana mungkin paman huisan, selama ini aku diam-diam melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa sampai hari ini, Bongo Koksu belum mengiring orang untuk mengambil mestika itu. Hal ini menunjukkan bahwa ada maksud tertentu dalam hati Bongo Koksu. Agaknya dia tidak langsung melapor kepada kaisarnya, dan mungkin saja dia hendak memiliki sendiri pusaka itu. Lihat, aku telah mempersiapkan ini, sohok mengeluarkan sebuah buntalan kain kuning dan ketika buntalan kain itu dibuka, huisan melihat sebuah benda yang indah, terbuat dari batu giyok dan berbentuk seekor burung hong. Inikah giyok hong cu itu? Akan tetapi, telah berada di tangan taman serunya heran. Sohok mengjeleng kepalanya. Aku telah mengeluarkan uang seribu tel untuk membujuk seorang ahli ukir kemala yang tinggal di luar kota raja, dan menyuruh dia buatkan ukiran seekor burung hong kemala seperti ini. Aku menyamar seorang kakek sehingga dia tidak tahu siapa yang menyuruh dia membuatkan ukiran burung hong kemala. Jadi ini yang palsu? Untuk apa, paman? Ah, aku mengerti sekarang. Tentu paman hendak menipu bong kok su dengan memberinya giyok hong cu yang palsu ini engkau cerdik, huisan akan tetapi hanya engkau yang akan mampu melakukan siasatku itu, huisan tersenyum. Pemuda yang lincah jenaka ini memang memiliki kecerdikan dan dia sudah dapat menduga dan mengerti apa yang dikehendaki pamannya. Paman sungguh cerdik bukan main. Tentu paman menghendaki agar aku membawa benda ini ke tempat rahasia itu, meletakkannya ke dalam guha ketujuh, kemudian aku mengambil yang aslinya yang berada di dalam guha ketiga dan membawanya ke sini. Begitukah pamannya mengangguk-angguk? Aku sendiri tidak berani melakukan itu karena kalau ketahuan orang lain, akan berbahaya. Akan tetapi engkau sudah menemonstrasikan kepandainmu dan aku yakin bahwa dengan kepandainmu itu, engkau akan mampu melakukannya dengan baik. Biarkan bong kok su mendapatkan giyok hong cu yang ini, dan yang aslinya tetap berada pada kita lalu apa yang akan kita lakukan dengan giyok hong cu yang asli itu, paman pemuda itu memancing. Hem, kita biarkan bong kok su bergembira dengan giyok hong cu ini, dan aku menerima lagi lima ribu tel. Setelah itu, baru aku meninggalkan kota raja dan hidup sejahtera di dalam dusun yang jauh dari sini, dan engkau kuserahi tugas untuk menyerahkan pusaka itu kepada seorang di antara putera mendiang menteri yang kok tiong, Atau dapat juga langsung kepada Seri Baginda Kaisar sendiri yang kini mengungsi kesecuan, pemuda itu mengangguk-angguk, ia tidak menyalahkan pamannya yang hendak menikmati hidup sebagai orang kaya di dusun. Bagaimanapun juga, pamannya telah berjasa menyelamatkan pusaka kerajaan Teng itu, dan yang ditipu oleh pamannya adalah pemerontak. Baiklah, paman. Cepat beri gambaran yang jelas tentang letak tempat yang dimaksudkan itu, paman dan keponakan itu lalu bercakap-cakap dengan berbisik-bisik dan sohok memberi keterangan yang sejelasnya. Keponakannya itu diminta agar melakukan perjalanan berat, menyusuri sepanjang pantai sungai yang C. Setelah kurang lebih 500 dari sini, engkau akan melihat pegunungan dan yang nampak dari tepi sungai itu adalah tiga puncaknya yang runcing, yang paling tengah tinggi runcing dan di kanan kirinya terdapat dua buah puncak yang sama tingginya, akan tetapi hanya setengah tinggi yang tengah. Kau dakilah pegunungan itu sampai engkau tiba di bukit batu karang. Terus saja naik sampai ke puncaknya dan di sana engkau akan menemukan guha-guha batu karang itu. Tak seorang pun akan mendatangi tempat yang kering kerontang itu, sama sekali tidak menarik karena tidak ada tumbuh-tumbuhan. Hitung dari kiri ke kanan kalau berhadapan dengan tebin bukit karang akan ada 10 buah guha. Nah, hitung dari kiri, yang ketiga dan ketujuh. Jelas, bukan Hoi San mencatat semua itu di dalam hatinya dan malam itu juga dia berangkat membawa buntalan kuning bergiok skongcu palsu yang dia masuk dalam buntalan besar pakaiannya. Sedang pedang tergantung di punggungnya pemuda ini memang gagah perkasa tampan. Usianya sudah 25 tahun, akan tetapi karena wajahnya selalu cerah gembira dengan senyum yang tak pernah meninggalkan bibirnya, nampak seperti baru berusia 20 tahun saja. Pakainya agak nyentrik, seenaknya sendiri, bahkan celananya kedodoran atau kebesaran, akan tetapi agaknya dia tidak peduli. Juga rambutnya awut-awutan karena sehabis mandi tadi, sebelum berangkat, dia tidak menyisir rambutnya, hanya menyisir dengan jari-jari tangannya saja sehingga setelah kering menjadi awut-awutan dan acak-acakan. Sebuah camping bundar yang ujungnya runcing tergantung di punggung, di atas pedang dan buntalan. Camping itu agak lebar dan baik sekali dipergunakan sebagai pelindung kepala dari panas hujan. Huisan melangkah santai ketika keluar dari pintu gerbang kota raja sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bersama banyak orang yang keluar masuk pintu gerbang. Akan tetapi setelah berada jauh di luar pintu gerbang, dia meninggalkan ikan jalan raya, kemudian menggunakan ilmu berlari cepat menuju ke barat. Tubuhnya berkelebat seperti larinya seekor kijang muda saja, kadang melompat jauh 0-0 sungguh mengagumkan sekali kalau ada yang sempat menyaksikan dua orang gadis itu berlatih silat pedang. Mereka berdua mempergunakan sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya dan gerakan mereka demikian ringan dan indah, bagaikan dua ekor kupu-kupu yang sedang memperebutkan sekuin TUM bunga untuk diihisak madunya. Tubuh mereka kadang nampak dan kadang tidak, dan hanya dua gulungan sinar pedang mereka yang saling belit dan saling tekan, tiba-tiba saja dua gulungan sinar pedang itu lenyap dan di situ telah berdiri dua orang gadis sambil melintangkan pedang di depan dada. Yang seorang berusia 20 tahun, wajahnya cantik jelita dan agung, dengan tahi lalat kecil di dagu kiri, menembah edah dan manis sekal wajah itu. Kulitnya pun putih kemerahan, lembut halus seperti kulit bayi sungguh sukar dapat dibayangkan betapa seorang gadis secantik dan selembut itu dapat memainkan pedang sedasyat tadi. Gadis kedua yang berdiri di depannya lebih muda, usianya sekitar 18 tahun, gadis ini pun cantik jelita dan manis, mungil dengan bentuk tubuh lebih kecil dan ramping. Kalau gadis pertama nampak lembut, gadis yang lebih muda ini nampak lincah, galak dan sepasang matanya berapi-api penuh semangat hidup. Kulitnya tidaklah seputih gadis pertama, agak gelap, namun tidak mengurangi daya tariknya. Mereka itu bukan lain adalah Yang Kui Lan dan Yang Kui Bi, kakak beradik putri menteri Yang Kong Tiong. Seperti telah kita ketahui, kakak beradik ini meninggalkan kota raja untuk mencari kakak mereka, Yang Chin Hon dan mereka bertemu dengan Kong Hwi Hoshang, seorang hwesyo tua yang sakti dan menjadi muridnya. Dua orang darah ini tinggal L. Dala M. Kuil Tian Bun Teng yang diketuai Pek Lian Nikou, murid keponakan Kong Hwi Hoshang. Dua tahun lebih lamanya mereka tinggal di Kuil Tu. Sekali waktu Kong Hwi Hoshang datang ke Kuil dan mengajarkan ilmu silat kepada mereka. Juga dari suci mereka, Pek Lian Nikou, mereka diberi pelajaran Ginkang, ilmu meringan tubuh. Dari suhu mereka, kedua orang darah ini selain menerima latihan menghimpun tenaga Sinkang, juga semua ilmu yang telah mereka kuasai, dimatangkan sehingga kini ilmu pedang Sian Li Kiam Sud yang pernah mereka pelajari dari Sintung Kai Ong menjadi lebih dasyat. Selain itu, juga dua orang gadis itu menerima pelajaran ilmu Toya yang amat hebat dari Kong Hwi Hoshang, yaitu ilmu Hong Sin Pang, Toya Saktangan dan Awan. Encilan, sudah cukup kita berlatih pedang. Mari kita berlatih ilmu Toya kita, kata Kuibi yang selalu lincah dan gembira. Baik, Bimoi, kata Kuilan dan ia pun mencabut sebatang Toya yang tadi ia tancapkan di atas tanah di taman bunga belakang kuil itu. Adiknya juga rencabut Toyanya dan kini keduanya sudah saling berhadapan sambil memasang kuda-kuda dengan melintangkan Toya di depan dada. Pedang mereka tadi mereka simpan kembali ke dalam sarung pedang yang berada di punggu. Silakan, Encilan, kata Kuibi. Kuilan mengeluarkan bentakan halus dan ia pun sudah menggerakkan Toyanya menyerang. Adiknya menangkis dan membalas serangan Encinya dan segera terdengar suara laktok taktok beradunya kedua batang Toya itu. Makin lama gerakan mereka semakin cepat sehingga nampak gulungan sinar putih seperti awan, dan angin menyambar-nyambar, merontokkan daun-daun kuning di atas pohon. Itulah kiranya nama ilmu Toya itu. Angin dan awan. Sinar Toya itu seperti awan putih berarak, dan sambarannya mendatangkan angin besar. Setelah merasa puas, keduanya menghentikan gerakan Toya. Ada keringat tipis membasahi leher dan dahi kedua orang gadis itu. Omi Tohut, tidak sia-sia jerih payah pinceng selama dua tahun ini. Kalian telah dapat menguasai Hangin Sinpang dengan baik. Kedua orang gadis itu cepat menengok dan memberi hormat kepada Hwesyo bertubuh gemuk seperti Jilai Hwesyo. Hwesyo yang mulutnya sudah tidak bergigi lagi itu, yang tubuhnya gendut dan mukanya selalu tersenyum lebar, adalah Kong Hwi Hwesyo yang, Hwesyo perantau yang sakti. Suhu dua orang gadis itu mengangkat kedua tangan depan dan memberi hormat. Omi Tohut, Kui Lan dan Kui Bi Pinceng melihat bahwa kalian telah berhasil baik dan sekarang sudah tiba saatnya bagi kalian untuk meninggalkan kuil Tianbuntang, kecuali kalau kalian berdua ingin menjadi biarawati kakak beradik itu saling pandang. Kemudian Kui Bi mewakili encinya berkata, Suhu, Teocu berdua tidak ingin menjadi biarawati Hwesyo itu tertawa bergelak. Hahaha, siapa yang menyuruh kalian menjadi biarawati? Akan tetapi, menjadi biarawati hanyalah merupakan tanda lahiriah belaka karena sesungguhnya, baik pendekat ataupun orang biasa, memiliki kewajiban yang sama dalam hidup ini, yaitu menjadi manusia yang baik dan berguna bagi rakyat. Bagi negara, dan bagi manusia sendiri. Nah, berkemaslah kalian dan hari ini juga kalian boleh meninggalkan kuil. Ingat, pergunakan semua kepandayan yang telah kalian pelajari dengan tekun untuk perbuatan yang baik dan benar. Nah, Pinceng mau pergi lebih dulu setelah berkata demikian, sekali mengebutkan lengan bajunya, Hwesyo itu telah lenyap dari taman itu. Kuilang dan Kuibi cepat menjatuhkan diri berlutut ke arah perginya guru mereka. Terima kasih, suhu seru mereka berbareng dan sikap ini saja sudah menunjukkan betapa kedua orang gadis ini telah dapat menanggalkan semua ketinggian hati yang timbul dari lingkungan keluarga mereka. Keduanya adalah putri menteri yang berkuasa, dan sejak kecil hidup dalam em kemuliaan, kemewahan dan penghormatan. Kini, mereka tidak ragu untuk menghormati guru mereka, seorang Hwesyo tua yang miskin, dengan berlutut di atas tanah, tidak peduli bahwa lutut celana mereka menjadi kotor karenanya. Ketika mereka menghadap Pek Lian Nikou, sebelum mereka melapor tentang ucapan suhu mereka tadi, Pek Lian Nikou sudah mendahului mereka. Omi Tohut, supek, wa guru, telah memberitahu kepada Pinni bahwa sumboi berdua akan meninggalkan kuil hari ini. Airh, betapa kuatnya ikatan batin mencengkerah emperasaan manusia. Omi Tohut, Pinni yang sudah belasan tahun mengasingkan diri di kuil, tetapi saja masih dapat dicengkeram sehingga di saat perpisahan dengan sumboi berdua, hati ini merasa sedih dan kehilangan Nikou itu menghela nafas panjang. Kedua orang gadis bangsawan itu memegang tangan Nikou itu dari kanan-kiri. Suci, percayalah, kami berdua selamanya tidak akan dapat melupakan kebaikan suci dan kelak, kalau ada kesempatan, kami pasti akan datang berkunjung, kata kuilan dengan suara terharu. Kuibi tertawa. Airh, suci. Di mana ada pertemuan tanpa perpisahan? Justru pertemuan menjadi peristiwa yang membahagiakan kalau didahului dengan perpisahan, bukan? Kami berterima kasih sekali kepada suci yang selama ini bukan hanya bersikap amat manis budi kepada kami, bahkan telah mengajarkan ginkeng secara, sungguh-sungguh kepada kami. Teklian Nikou tersenyum dan hatinya terhibur oleh sikap lincah kuibi. Omi Tohut, kenapa kita bertiga menjadi seperti tiga orang anak kecil? Hayo, kalian cepat berkemas dan berangkat selagi hari masih pagi dengan lembut. Ia mendorong kedua orang sumoinya itu yang segera memasuki kamar mereka untuk berkemas. Setelah dua orang gadis itu berganti pakaian, mim bawa buntalan pakaian di punggung, pedang di punggung dan muncul pula di ruangan depan, Teklian Nikou merangkul mereka seorang demi seorang dan dengan suara agak gemetar ia berkata, Lan Sumoy dan Bisumoy, kalian adalah adik-adik seperguruan, akan tetapi aku merasa seolah kalian ini seperti anak-anakku atau keponakanku sendiri. Kalian telah mempelajari banyak ilmu pembela diri yang cukup kuat, akan tetapi waspadalah selalu. Di dunia ini banyak terdapat orang jahat. Apalagi kalian adalah dua orang gadis yang cantik jelita dan menarik. Pindik khawatir kalau dalam perjalanan kalian akan menemui banyak godaan dan gangguan, harap Suci tidak khawatir. Kiranya tidak percuma suhu mengajarkan ilmu kepada kami, juga Suci telah mengajar kami bagaimana untuk dapat memelah diri dengan baik. Kami pasti akan menipu menjaga diri, Suci, kata Kuibi. Kalian sudah mendengar bahwa kota Rajati yang antelah diduduki pemerontak. Lalu kemana sekarang kalian hendak pergi tanya pula peklian Nikou yang masih saja mengkhawatirkan keadaan dua orang semuanya yang amat disayangnya itu. Kami sudah mendengar bahwa Sri Baginda Kaisar bersama ayah kami dan Bibi mengungsi ke barat. Kami akan menyusul ayah ke sana, Suci, kata Kuilan. Sebaiknya begitu. Kita tidak tahu apa yang telah terjadi, hanya mendengar bahwa kota Rajati duduki pemerontak dan Sri Baginda melarikan diri ke barat. Mudah-mudahan saja kalian akan dapat bertemu dengan keluarga kalian. Pini hanya akan berdoa untuk kalian berdua sumui. Terima kasih, Suci, dua orang gadis itu lalu pergi meninggalkan kuil di mana selama lebih dua tahun mereka tinggal dan berlatih silat, diantar oleh peklian Nikou dan para Nikou lain sampai keluar pekarangan kuil itu. Setelah jauh meninggalkan kuil, baru kedua orang gadis itu berhenti untuk menentukan arah ke mana mereka hendak pergi. Encilan, apakah tidak sebaiknya kalau kita lebih dahulu pergi ke piangan kata Kuibi ketika dua orang gadis itu duduk di tepi jalan gunung itu, di atas batu besar? Airh, kenapa ke sana, Binyoy? Bukankah kota Raja telah diduduki musuh? Akan berbahaya sekali kalau kita ke sana. Dan menurut berita, ayah menemani Sri Baginda Kaisar mengungsi ke barat. Sebaiknya kalau kita langsung saja menyusul ke barat, akan tetapi aku ingin sekali mengetahui apa yang telah terjadi dengan keluarga kita. Enci, kalau begitu, mari kita mencari keterangan yang jelas lebih dulu, baru kita menentukan langkah apa yang akan kita ambil. Keduanya melanjutkan perjalanan menuju ke kota Raja Tiang An. Setelah tiba di beberapa dusun dan kota, mereka mencari keterangan dan mendengar berita simpang siur tentang keluarga Menteri Yang Kuk Tiong. Ada yang mengabarkan bahwa Menteri itu tertawan pemberontak, ada yang mengabarkan bahwa keluarga orang tua mereka telah dibunuh pemberontak, ada pula yang mengabarkan bahwa keluarga mereka itu telah ikut mengungsi bersama Kaisar. Kedua orang gadis itu merasa bingung dan berduka. Encilan, sebaiknya kalau kita membagi tugas. Seorang pergi menyusul ke barat, dan seorang lagi menyelidiki ke kota Raja, akan tetapi, amat berbahaya kalau memasuki Tiang An, Bimoi. Kalau ada yang tahu bahwa kita adalah Putri Menteri Yang, tentu pemerintah pemberontak akan menangkap kita, begini saja, Encilan. Biar aku yang memasuki Tiang An dan menyelidik keadaan orang tua kita. Engkau berangkatlah dulu ke barat menyusul rombongan Kaisar. Tentu tidak sukar mencari jejak rombongan itu. Setelah aku mendapat keterangan di kota Raja, baru aku akan menyusul pula ke sana, akan tetapi, berbahaya sekali ketiangan aku akan berhati-hati dan menyamar, Encilan. Pula, andai kata ada terjadi sesuatu dengan diriku, masih ada engkau di sana. Asal jangan kita berdua yang tertimpa malapetaka, seorang di antara kita masih akan mampu berjuang untuk membela kerajaan Teng Kataku Ibi penuh semangat. Pula, bukan hanya perjalananku ke Tiang An yang berbahaya, juga tugasmu menyusul ke barat tidak kurang bahayanya. Bahkan perjalananmu lebih jauh dan sukar dibandingkan aku. Ketiangan dekat saja, akan tetapi menyusul rombongan Seri Baginda ke barat. Entah sampai di mana akhir perjalanan itu. Sudahlah, Encilan, saat ini tidak perlu kita bimbang dengan ragu dan khawatir, mari kita membagi tugas ini. Ingat akan pesan dan nasihat suhu melihat gairah dan semangat adiknya, timbu L pula semangat kuilan ia memang seorang gadis yang lembut, tidak sekeras adiknya, akan tetapi pengalaman pahit membuat ia maklum bahwa ia tidak boleh terlalu lemah menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Ia teringat akan nasihat sucinya, teklian Niko yang mengatakan bahwa kehidupan merupakan tantangan. Baru dilahirkan saja seorang manusia sudah menangis, tanda bahwa dalam kehidupan anda akan menghadapi segala macam tantangan. Justru di dalam tantangan-tantangan itulah letak seni kehidupan. Tanpa adanya tantangan, kehidupan tentu akan hambar dan tidak ada artinya justru dengan adanya kesukaran, kesulitan, kegagalan dan sebagainya itulah maka hidup ini terasa. Hidup, penuh gerak, penuh daya dan upaya. Seni hidup adalah menghadapi semua tantangan dan mengatasinya. Orang yang putus asa, orang yang menyerah terhadap keadaan, adalah orang yang tidak menunaikan tugas kehidupan ini. Kita dilahirkan untuk berdaya upaya menghadapi semua tantangan hidup. Pergunakan segala anggauta jasmani, segala daya akal pikiran, untuk berihtiar mengatasi semua kebutuhan dan kesulitan hidup, itulah tugas kewajiban setiap orang manusia dan semua usaha ini didasari kepercayaan, iman dan penyerahan kepada yang menciptakan segala yang ada, ya yang maha pencipta, maka kuasa dan maha pengasih. Baiklah, Dimoy, mari kita membagi tugas katanya dengan semangat yang mulai bangkit. Adiknya memandang dengan wajah berseri. Nah, kita berpisah di sini, encilan. Semoga tak lama lagi kita akan dapat saling berjumpa. Kalau aku sudah mendapat tahu keadaan sebenarnya yang terjadi di kota Raja, tentu aku akan segera menyusul ke barat. Entah siapa nanti yang lebih dulu dapat bertemu dengan honto aku dan ayah ibu, aku atau engkau. Selamat berpisah, adikku. Mereka berangkulan dan berciuman, lalu mengambil jalan masing-masing. Kuibi menuju ke kota Raja Tiang'an sedangkan Kuilan menuju ke barat 020 yang Kuilan memasuki kota Liuba di pegunungan Chinlingsan. Kota ini cukup ramai dan hari telah menjelang sejak ketika gadis itu memasuki kota ini. Di sepanjang penjalanan ia telah mendengar ke arah mana perginya rombongan pengungsi kaisar, ia merasa ia lapar dan memasuki sebuah rumah makan yang berada di sudut kota. Ia menga-ebel keputusan untuk makan dulu, kemudian mencari penginapan dan besok pagi-pagi sekali melanjutkan perjalanan. Rumah makan itu tidak berapa besar, hanya ada belasan buah meja di situ, itu pun tidak penuh, hanya setengahnya terisi tamu. Kuilan memilih sebuah meja kosong, tidak memperdulikan pandang mata para tamu di tempat itu yang semua menoleh dan memandang kepadanya dengan penuh kagum. Memang Kuilan seorang gadis yang cantik jelita. Wajahnya mirip sekali dengan bibinya, mendiang yang kuih-hui, selir kaisar yang kecantikannya membuat kaisar tergila-gila. Biarpun Kuilan sama sekali tidak menghias mukanya, tanpa bedak tanpa gincu, juga rambutnya disanggul biasa tanpa hiasan, pakaiannya juga sederhana sesuai dengan nasihat sucinya, teklian Nikou, namun kecantikannya yang asli bahkan membuat semua pria di rumah makan itu, termasuk para pelayan dan pemilik rumah makan, memandangnya penuh kagum. Hanya ada satu orang saja di antara para tamu yang tidak memandang kepadanya, walaupun tamu itu pun nih lihat ya nih masuki rumah makan. Tamu yang sikapnya berbeda dari yang lain ini adalah seorang pemuda yang berpakaian sederhana pula, namun wajahnya tampan dan gagah, sikapnya tenang dan pendiam. Kebetulan sekali ketika Kuilan mengambil tempat duduk, tanpa sengaja ia duduk menghadap ke arah pemuda itu yang juga duduknya menghadap kepadanya sehingga tanpa dapat dicegah lagi mereka saling pandang. Akan tetapi pemuda itu dengan sopan segera mengalahkan pandang matanya. Hal ini justru menarik perhatian Kuilan. Semua tamu menoleh dan memandang kepadanya dengan mati seperti serigala kelaparan, akan tetapi pemuda itu bahkan mengalihkan pandang mata. Ia pun menunduk, akan tetapi keringnya dengan tajam kadang menyambar ke arah meja di depan itu walaupun ia tidak secara langsung memandang kepada pemuda tadi. Pelayan dia tang menghampiri dan ia pun memesan nasidani dua macam sayuran. Telah dua tahun lebih ia tinggal di kuil, setiap hari pantang makan daging seperti para nikau, maka ia pun memilih sayur yang tidak mengandung banyak dagingnya. Ia bukan memantang daging, hanya sudah terbiasa makan sayuran. Pelayan itu memandang heran. Seorang gadis yang cantik ini, memesan masakan yang begitu sederhana dan murah. Agaknya seorang gadis yang tidak membawa banyak uang, pikirnya. Karena kuilan tidak mau memperdulikan keadaan sekelilingnya, ia tidak tahu bahwa di meja sebelahnya, yang berada di belakangnya, duduk tiga orang yang dari pakaiannya dapat diketahui bahwa mereka adalah tiga orang perwira. Usia mereka antara 30 sampai 40 tahun, dan dari wajah mereka mudah diketahui pula bahwa mereka bukanlah bangsa pribumi, melainkan suku bangsa utara karena wajah mereka seperti wajah orang mancu atau wigur. Juga legat bicara mereka, biarpun menggunakan bahasa Han, kedengaran asing. Ketika pelayan datang mengantarkan nasi dan dua mangkok sayuran kepada kuilan, sebelum gadis itu mulai makan, tiba-tiba saja tiga orang perwira itu bangkit dan menghampiri meja kuilan. Gadis ini mengangkat muka melihat tiga orang perwira itu berdiri di depannya, terhalang meja. Kuilan memandang mereka dengan sinar matu bertanya, tanpa mengeluarkan sepatah pun kata. Gadis ini memang berwatak lembut, tidak seperti adiknya yang tentu akan segera membentak dalam keadaan seperti itu. Melihat gadis jelita itu hanya memandang dan tidak kelihatan marah dengan kemunculan mereka, tiga orang perwira itu menganggap bahwa gadis itu merupakan makanan lunak bagi mereka. Seorang di antara mereka, yang kumisnya melintang panjang kecil, menyeringai, memperlihatkan deretan gigi kuning yang tidak rata, lalu berkata dengan suara yang terdengar amat ramah. Nona, orang secantik Nona tidak sepatutnya makan nasi dengan sayur saja tanpa daging. Marilah, Nona, kami bertiga mengundang Nona untuk makan di meja kami. Kami sediakan hidangan yang paling lezat untuk Nona, juga anggur manis yang harum.